Ternyata sudah cut off ya, jadi ampere sudah 0.00 dan baterai sudah full di angka 13.1, di SCC sudah berhenti di 13.3, jadi sudah terjadi cut off untuk baterai ini. Dan kalau kita naikkan ya, voltase di solar panel ya, kita naikkan ke angka 17, tetap dia cut off. Jadi sudah ada ampere tetap 0, berarti sudah tidak ada charging ke baterai. Ya, jumpa lagi channel hari PLTS. Salam sejahtera dan sehat selalu untuk teman-teman semua. Jadi di depan sudah ada SCC ya, yang berwarna hijau atau solar charge control. Kita akan uji coba apa SCC ini bisa cut off. Jadi SCC hijau ini kita akan uji coba. Cut offnya di berapa volt. Yaitu dengan menggunakan baterai litium dan baterai lipovo ya. Jadi khusus SCC hijau ini untuk baterai litium. Ya, untuk menguji tes cut off ya, kita menggunakan alat ini yaitu ampere dan voltmeter ya. Jadi sudah dirakit ampere, voltmeter seperti ini. Yaitu menggunakan baterai litium 1 biji. Oke, jadi SCC ini mempunyai spek ya. Jadi speknya seperti ini. Ini hanya 10 ampere. Jadi batas maksimalnya 50 volt. 10 ampere. Oke, langsung kita uji coba untuk mengetahui apa bisa cut off atau tidak. Solar charge control berwarna hijau. Dan untuk mengetahui cut offnya menggunakan volt dan ampere meter. Jadi apabila ampere meter pengisian ke aki atau baterai sudah terperan nol. Maka baterai sudah full atau penuh. Berarti sudah cut off. Jadi cara penyambungan untuk volt ampere meter ini ya, terdiri dari kabel yang kecil dahulu ya, ada tiga. Kabel tiga yaitu warna yang kecil, hitam, kuning, dan merah. Jadi yang merah kabel kecil, saya pakai eksternal baterai litium, satu buah. Warna merah ke plus dan warna hitamnya ke minus baterai ya. Dan untuk yang kuning kecil, kabel kecil ke plus. Jadi untuk membaca display ini atau menyalakan lampu volt ampere meter ini menggunakan baterai litium satu buah. Jadi kalau kita on-kan, dia sudah terbaca ya. Yaitu 0, 0, 0, 0. Belum ada volt yang mengalir dan belum ada ampere yang mengalir. Tegangan atau ampere belum mengalir. Jadi masih terbaca 0 semua. Menggunakan baterai litium untuk menyalakan display. Oke, sekarang untuk kabel besar ya. Kabel besar ada dua, merah dan hitam. Merah dan hitam ini untuk membaca arus atau ampere. Jadi cara penyambungannya seperti ini ya. Saya menggunakan terminal supaya mudah. Dan ampere merah dan hitam ini sebagai input dan output. Yang dihubungkan ke negatif nantinya. Oke, langsung kita pasangkan untuk Volt ampere meter ini ke SCC hijau. Dan sebelum dipasang ya. Kita akan uji coba menggunakan baterai Likopo. Yaitu baterai dengan 4S 2 paralel. Jadi seperti ini ya. Uji coba cut offnya menggunakan baterai Likopo. Dan kita nyalakan voltasenya sudah ada di 12,8 volt. Dia cut offnya berapa volt. Nanti kita akan tes apa benar bisa cut off untuk SCC warna hijau ini. Ya, langsung kita sambung ya. Baterai dan SCC ini. Dan volt ampere meter. Oke, kabel plus dari volt ampere meter yang warna kuning. Kita akan pasang ke SCC di baterai. Ya, sudah terpasang. Dan sebagai baterainya kita pasang ke plus ini yang menyambung tadi ke plus. Oke, sudah terpasang plusnya. Supaya lebih aman kita tutup. Supaya tidak terjadi shot. Ya, oke. Dan untuk negatif kita pasang lagi ke SCC yang dari volt ampere meter. Jadi cara pasangnya kita akan urutkan satu per satu. Ya, sudah terpasang. Negatifnya untuk membaca ampere dan output ampere-nya yang ini negatifnya kita pasang. Ya, sudah terpasang juga. Langsung kita nyalakan untuk baterainya ya. Jadi baterai kita nyalakan. Supaya SCC-nya terbaca dan bisa. Ya, ya sudah nyala ya. Jadi di Di baterai terbaca 12,8. Di SCC terbaca 13 volt ya. Dan di volt ampere meter 13,1 volt. Jadi selisihnya 0,01. Dan ampere masih kosong karena belum mengalir arus dari solar panel. Ya, langsung kita lanjut pemasangan solar panel. Ya, jadi solar panelnya saya pakai adapter power yang bisa di adjustment yaitu dari 12 sampai 20 volt. Nanti kita akan tes di angka 16, 17 volt. Karena solar panel rata-rata sekitar 17 volt. Oke, langsung kita pasang untuk solar panelnya. Ya, jadi plusnya kita masukkan ke soket solar panel. Jangan ada yang terbalik untuk kutub plus minusnya. Karena bisa merusak SCC ini. Dan negatif kita pasang juga. Lalu kita kencangkan. Oke, sudah terpasang kabel solar panel. Kita akan taruh diletakkan di sini untuk baterainya. Atau solar panel voltmeternya kita susun di sini. Dan kita nyalakan baterai terlebih dahulu. Sudah menyala. Baru kita nyalakan solar panel agar SCC tidak rusak. Sekarang menunjukkan di 349, 48, 47. Dia terus turun. Apakah dia cut off di angka berapa nanti dan voltase ya. Dari solar panel 15 volt. Dan terbaca di SCC 14,4 volt. Sedangkan baterai sudah ada di angka 13,9. Masih proses charging. Dan menunjukkan 43,46 ampere. Dia akan terus turun. Apakah bisa di angka 0 nanti ampere-nya. Kita lanjut untuk proses charging ini. Dan berapa di angka cut off-nya nanti kita lihat bersama-sama. Oke, kita lihat terus. Untuk ampere sudah menunjukkan 3,01 ampere ya. Sudah turun terus menjadi 2,99. Kita tunggu sampai ampere-nya 0. Apakah terjadi cut off atau tidak di SCC warna hijau ini. Untuk mencarging baterai. Livopo. Ya, sekarang sudah di angka 1,99. Kita lihat terus untuk cut off-nya. Oke, sekarang sudah di angka 0,87 ampere ya. Jadi sudah mendekati 0. Berarti baterai sudah hampir full ya. Di angka 13,8 volt. Ya, ternyata sudah cut off ya. Jadi ampere sudah 0,0,0. Dan baterai sudah full di angka 13,1. Di SCC sudah berhenti di 13,3. Jadi sudah terjadi cut off untuk baterai ini. Dan kalau kita naikkan ya voltase di solar panel ya. Kita naikkan ke angka 17. Tetap dia cut off. Jadi sudah ada ampere tetap 0. Berarti sudah tidak ada charging ke baterai. Jadi seperti ini untuk proses cut off-nya. Ternyata baterai Livopo sudah terjadi cut off di angka 13,1. Dan di SCC-nya terbaca 13,3. Oke, jadi sekian untuk sharing dan berbaginya. Solar Charge Control berwarna hijau. Uji coba cut off. Semoga bermanfaat. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Terima kasih telah menonton